cara parkir paralel sebelah kanan pertama sejajarkan mobil kita kemudian putar setirnya membentuk sudut ke arah jarum jam setengah sebelas kemudian mundur ketika bumper kita sejajar dengan mobil samping itu saatnya kita mutar setirnya ke sebelah kiri untuk masuk semoga bermanfaat cara supaya teman-teman bisa masuk dengan mudah pada parkiran seperti ini cara pertama yaitu pengambilan posisi awalnya ambil jarak dua mobil seperti ini supaya teman-teman masuk lebih mudah kenapa seperti itu? proses ini akan mempermudah penempatan ban belakangnya jadi saat parkir ban belakang harus kita pikirkan penempatannya nah cara penempatannya supaya aman maka kita akan fokus pada bumper depan sebelah kanan pepetkan ke mobil orang seperti ini maka sebelah kiri otomatis akan aman kemudian jangan lupa pada prosesnya saat teman-teman dalam kemudi mata teman-teman selalu ke kanan ke kiri ke kanan dan ke kiri untuk memastikan posisinya pas namun apabila jarak teman-teman terlalu mepet maka teman-teman tidak boleh masuk ya tapi lewatkan dulu baru mundur kemudian baru teman-teman teman-teman pastikan area sebelah kanan dikasih ruang supaya teman-teman ketika keluar mobil nanti pintunya tidak terjepit kemudian suksesnya parkir terdiri dari dua hal yaitu bagaimana teman-teman bisa cepat dalam memutar setir namun lambat dalam menjalankan mobilnya kenapa seperti itu kalau teman-teman putaran setir yang cepat maka sudut yang teman-teman dapatkan akan lebih baik tapi kalau teman-teman memutar setirnya lambat itu akan mendapatkan sudut yang melebar sehingga penting sekali bagaimana teman-teman menguasai memutar setir cepat kemudian teman-teman juga harus bisa merasakan di dalam mobil ya apakah mobil teman-teman itu miring ataukah lurus kemudian untuk memutar setir rumusnya baik mundur maupun maju sama setir putar ke kanan maka arah mobil ke kanan setir teman-teman putar ke kiri maka arah mobil ke kiri ini untuk berlaku depan maupun ke belakang selamat menikmati